Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Black Widow. Kali ini kita akan belajar tentang Multinomial Logistic Regression. Apa sih Multinomial Logistic Regression itu? Jadi itu merupakan analisis regresi yang dilakukan ketika variable dependennya berdistribusi Multinomial atau berskala nominal dengan lebih dari dua kategori. Regresi Multinomial digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variable dependent nominal dan satu atau lebih variable independent. Berikut ini merupakan contoh kasus di mana kita bisa memodelkannya dengan regresi logistik Multinomial. Yaitu, apakah yang mempengaruhi pilihan transportasi seorang? Dari pertanyaan sebut, kita dapat peremuskan variable tak bebasnya yaitu merupakan pilihan modal transportasi seperti kereta, bus, mobil, motor, mobil pribadi, maupun angkutan lainnya. Dengan variable bebas, berubah jarak ke tempat kerja, pendapatan, harga BBM, kondisi jalan, serta kenyamanan. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari model regresi logistik Multinomial di mana respon variable atau variable dependennya bersifat multi kategori sehingga akan berdistribusi Multinomial dengan J kategori. Probabilitas outcome di kategori ke C dinotasikan dengan PJ dengan J sementingan 1 hingga banyaknya kategori. Variable predictor dapat berubah variable kualitatif, kualitatif maupun keduanya. Regresi logistik Multinomial terdiri atas J min 1 logit di mana satu kategori, kategori ke C dianggap sebagai kategori referensi dan logit merupakan logout dari outcome di kategori ke C relatif terhadap kategori referensi. Logit ke C dapat diremuskan sebagai logit PJ sama dengan len PJ kecil atau PJ besar. Model regresi logistik Multinomial untuk mempredisikan outcome di kategori C relatif terhadap J besar dengan variable bebas X1, X2 hingga XP adalah len PJ kecil per PJ besar sama dengan beta J0 plus beta J1, X1 plus beta J2, X2 hingga beta JP, XP. Dari persamaan tersebut, kita akan mendapatkan C min 1 persamaan logit. Dan dengan persamaan sebagai berikut. Interpretasi pada model regresi logistik Multinomial itu sama saja seperti pada binary logistik regression. Perbandingan dapat dilakukan antar kategori yang ada dan tidak harus selalu dibandingkan dengan kategori referensi. Ini merupakan persamaan-persamaan logit untuk kategori ke A, kategori ke B, untuk kategori A relatif terhadap ke B, dan juga predicted probability yang bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. Gimana-gimana? Masih bingung? Yuk kita coba mengerjakan soalnya. Nah, ini sudah ada data sebagai berikut. Dari data ini, kita bisa mengolahnya menggunakan SPSS, R, ataupun software statistik yang lain. Nah, setelah dilakukan pengolahan, akan didapatkan output SPSS sebagai berikut. B merupakan nilai dari koefisien persamaan logistik Multinomial dengan Evalu-nya itu signifikansinya, dan juga eksponensial B merupakan nilai yang bisa diinterpretasikan atau merupakan nilai dari odds ratio-nya. Nah, dari model tersebut, kita dapatkan bahwa persamaan logit pertama, yaitu len PD per PI sama dengan 1,388-0,22J atau MEL, min 1,18L, yaitu white. Dari persamaan 1, variable gender bertanda negatif. Artinya, peluang atau kecenderungan laki-laki untuk memilih partai D dibandingkan partai I lebih rendah dibandingkan perempuan dengan asumsi ras sama atau laki-laki memiliki kecenderungan sebesar eksponensial min 0,22 sama dengan 0,802 kali untuk memilih partai D dibandingkan partai I dibandingkan perempuan. Variable keras bertanda negatif artinya peluang atau kecenderungan ras kulit putih untuk memilih partai D lebih rendah dibandingkan ras kulit hitam dengan asumsi gendernya sama. Penuduk ras kulit putih memiliki kecenderungan sebesar 0,32 kali lebih kecil untuk memilih partai D dibandingkan ras kulit hitam dengan asumsi gender sama atau penuduk ras kulit hitam memiliki kecenderungan sebesar 3,058 kali lebih besar untuk memilih partai D dibandingkan ras kulit putih dengan asumsi gender yang sama. Jadi, gimana guys? Semoga membantu ya. Selamat belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.